Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengukuhkan pengurus ranting Puja Kusuma Kelurahan sekecamatan Jambi Timur Sabtu pagi. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Maulana juga turut memberikan bantuan berupa sembako bagi 100 orang masyarakat kecamatan Jambi Timur yang tidak mampu. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengukuhkan pengurus ranting Puja Kusuma Kelurahan sekecamatan Jambi Timur Sabtu pagi bertempat di Piur Pesanggerahan yang berada di Jalan Raden Fata, Sijenjang, Jambi Timur, Kota Jambi. Pengukuhan ini juga dilakukan oleh Ketua DPP, DPD, dan juga DPC Puja Kusuma Kelurahan sekecamatan Jambi Timur. Dalam pengukuhan ini, Maulana bertindak langsung sebagai pembina Puja Kusuma Provinsi Jambi di mana dalam pelantikan ini ada 9 pengurus ranting yang dikukuhkan dalam kegiatan tersebut. Maulana menuturkan kegiatan ini bertujuan guna mengoptimalkan peranan Puja Kusuma sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, meningkatkan silatur ahli dan juga membantu sesama, baik itu memberikan perjuangan di bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, serta permasalahan kesehatan bagi masyarakat. Dengan dikukuhkannya pengurus ranting Puja Kusuma ini, Maulana berharap Puja Kusuma dapat lebih dekat dengan masyarakat, sehingga Puja Kusuma dapat menjadi salah satu mitra pemerintah dalam membangun kota Jambi menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kegiatan ini bertujuan untuk terus mengoptimalkan peranan Puja Kusuma sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan silaturahmi di antara kita dan membantu sesama, memberikan perjuangan-perjuangan di bidang pendidikan untuk memperhatikan anak-anak kita yang memiliki kendala-kendala, baik itu masalah pembiayaan, masalah hal-hal lain berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua berkaitan dengan pemberdayaan UMKM, memberikan pelatihan, permodaran, dan lain-lain. Yang ketiga masalah kesehatan, karena tiga aspek inilah yang merupakan kesan, baik itu dari Islam sendiri, Nabi mengajarkan 14 abad yang lalu, maupun sekarang yang kita kenal sebagai indeks pembangunan manusia, atau Human Development Index itu, pada tiga hal ini. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, wakil wali kota Jambi, Maulana, juga turut memberikan bantuan berupa sembako kepada 100 orang masyarakat kecamatan Jambi Timur yang kurang mampu. Pemberian sembako ini juga merupakan salah satu bentuk rasa peduli pemerintah terhadap masyarakat. Lili Skarlina, Cek TV, Pelaporkan